Sederalun, polisi dari Polsek Woyla Barat, Aceh Barat, menangkap wanita berinisial NAY 27 tahun, warga di kabupaten tersebut terkait dugaan penipuan terhadap penerima dana program keluarga harapan atau PKH yang merupakan penyaluran bantuan sosial. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobi Arya Prakasa SIK, didampingi Kapolsek Woyla Barat, Ibtu Supianto, dan KBO Reskrim Ibtu P. Pangabean di Mapolres Senin 4 Maret. Sudah tidak lagi sebagai penerima PKH itu, terus selanjutnya yang persangkutan meminta kepada korban-korban ini, yaitu buku tabungan, termasuk meminta pin ATM dan ATM-nya. Selanjutnya pelaku membawa buku tersebut dan ATM-nya ini ke bank, selanjutnya diambil, dan bukunya ada yang diserahkan, tapi ada juga buku dan ATM-nya yang tidak diserahkan. Modus yang dijalankan pelaku yaitu meminta buku rekening dan kartu ATM dengan dalih mengecek uang yang masuk. Dalam kasus tersebut, pelaku yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga itu dijerat dengan pasal penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV